Batara Ageng, mantan manajer artis Fujiyanti Utami Putri alias Fuji, ditetapkan sebagai tersangka kasus penggelapan uang 1,3 miliar rupiah. Ya, tersangka memakai uang itu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berdasarkan hasil pemeriksaan dan pengakuan tersangka, Batara Ageng menggelapkan uang 1,3 miliar rupiah dari hasil kerjasama Fujiyanti Utami dengan 20 agensi. Penghasilan Fujiyanti itu masuk ke rekening pribadi tersangka dan tidak diberikan kepada korban. Uang itu lalu digunakan tersangka untuk memenuhi kebutuhan pribadi, mulai dari membayar angsuran apartemen, mobil, dan juga kebutuhan hidup sehari-hari. Tersangka berdalih, nekat menggelapkan uang karena tergoda melakukan dengan keuntungan yang didapat Fujiyanti. Banyak sekitar 1,3 miliar yang harusnya didapatkan oleh saudari MU ternyata tidak masuk ke rekeningnya. Jadi selama 2 Desember 2021 sampai dengan Desember 2022, kontrak kerjasama itu seluruhnya masuk ke rekening saudari APIA. Terima kasih telah menonton!